Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pada saat yang sama perubahan besar muncul di wajah Seng Yue, di belakang tiga pilar Dewa Iblis yang bersinar itu, kecemerlangan emas gelap segera menyala terang. Kecemerlangan emas gelap ini terlalu masif, membentuk cahaya tebal yang memanjang dengan diameter lebih dari 5 km. Begitu muncul, langit yang cerah menjadi gelap, matahari menghilang tanpa jejak seolah-olah ditembak jatuh. 100 ribu Iblis yang mengaum merasa seolah-olah leher mereka tiba-tiba terputus, dan tidak ada suara yang tersisa. Adegan kebisingan yang berubah seketika menjadi keheningan ini tampak sangat aneh. Meskipun para prajurit Iblis tidak berteriak lagi, mata mereka dipenuhi dengan warna darah yang identik. Dari Iblis pedang ganda terkecil hingga naga hitam terbesar, semuanya tanpa kecuali memancarkan aura yang sangat menakutkan. Seiring dengan naiknya pilar yang cerah itu, mereka memasuki semacam keadaan haus darah. Di depan pilar emas gelap yang sangat besar itu, kelompok tiga dewa yang dipimpin oleh Dewa Iblis Blazing Lion Alocer tampak seperti embusan angin yang biasa-biasa saja. Ketiganya berlutut dengan hormat, menghadap pilar emas gelap yang sangat besar sambil mengabaikan manusia. Apa, apa itu, terlalu mencengangkan, peristiwa ini terlalu mendadak dan mengerikan. Adegan paling indah yang pernah dilihat Long Hao Shen adalah adegan ayahnya serta kepala aliansi yang Hao Han melepaskan tahta ilahi mereka. Tetapi dibandingkan dengan pilar cahaya keemasan gelap yang mengerikan, mereka jauh lebih rendah. Pilar cahaya keemasan gelap itu dengan cepat menutupi seluruh langit, mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi kegelapan. Hanya pancaran emas gelap yang dipancarkan ke depan yang masih memberikan kecerahan ke dunia ini, dan dengan demikian, perubahan pada pilar emas gelap ini tampak semakin berbeda. Itu memang terlalu besar. Bahkan dari lokasi yang sangat jauh, itu bisa dilihat dengan jelas. Di permukaan pilar besar dan seluruhnya berwarna emas gelap ada simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih penting lagi, di pilar cahaya yang sangat besar, seekor naga emas gelap raksasa merayap dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang bisa melihat dengan tepat betapa besarnya tubuh naga besar itu. Tekanan mengerikan yang dilepaskannya bahkan menyebabkan langit tenggelam, berputar tak terbendung. Apa? Keberadaan macam apa itu? Tiba-tiba, petir biru mengelilingi pilar cahaya keemasan gelap, berkilauan tanpa gangguan, dan naga besar yang merangkak di atasnya mulai bergerak berirama. Yang lebih spektakuler adalah bahwa pasukan 100 ribu segera tenggelam ke dalam pola bengkok, tiba-tiba menghilang dari garis pandang mereka. Tidak, lebih tepatnya, mereka seharusnya menjadi tidak terlihat. Wajah pembunuh heroik Seng Yue sudah benar-benar pucat. Fakta bahwa auranya sendiri dapat membuat seluruh kekuatan iblis utama tidak terlihat, dan pilar cahaya keemasan gelap yang sangat besar ini mengkonfirmasi satu hal. Hal yang paling tidak ingin mereka lihat. Itu dia, ini benar-benar dia, peringkat pertama dari 72 Dewa Iblis dan Kaisar Iblis, Kaisar Naga Iblis Feng Siu. Dia pergi sejauh datang ke sini secara pribadi. Ketika mereka mendengar kata-kata Seng Yue, semua petugas di menara gerbang kota menjadi kewalahan karena terkejut. Seluruh tubuh Seng Lingsin bergoyang, dan meskipun dia mengertakkan gigi, mencoba menahan emosinya, kedua tangannya yang terkatup kuat gemetar. Dewa Iblis pertama dan Kaisar Iblis, Kaisar Naga Iblis. Gelar ini akan selalu menjadi milik satu iblis, penguasa 72 Dewa Iblis serta keberadaan paling kuat dari seluruh pasukan iblis. Alasan utama mengapa, di Seng Modalu, manusia selalu dalam posisi rentan adalah keberadaannya. Dia adalah orang yang tidak bisa dikalahkan, perwakilan supremasi yang tak tertandingi di dalam iblis. Itu adalah Feng Siu. Salah satu nama anggun ini adalah Kaisar Iblis yang berdiri di puncak hirarki iblis. Dilaporkan, pada saat itu Kaisar Dewa Iblis pertama yang turun ke Seng Modalu memimpin 72 Dewa Iblis, dia awalnya tidak memiliki nama ini. Tetapi setelah menghancurkan sebagian besar populasi manusia, dia memberi dirinya nama manusia. Dan semua generasi Kaisar Dewa Iblis terus menggunakannya, sampai hari ini. Dari generasi pertama Kaisar Dewa Iblis hingga sekarang, ini adalah Kaisar Dewa Iblis ke-6. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tertinggi iblis, dia bisa hidup selama lebih dari seribu tahun. Dalam sejarah manusia, kecuali sejak saat keturunan Samsara muncul, menyebabkan kematian Kaisar Iblis, lima Kaisar Dewa Iblis lainnya, tanpa kecuali hidup sampai mati karena kematian alami, memberikan posisi ini kepada seseorang dari generasi selanjutnya. Dan bahkan Kaisar Dewa Iblis yang meninggal karena luka berat yang disebabkan oleh keturunan Samsara meninggal karena dia sudah sangat tua dan telah melewati puncak hidupnya. Tiga kata Kaisar Dewa Iblis berada di Sengmau Dalu simbol penindasan yang tak tertandingi. Dia adalah penguasa iblis, dan lambang semua iblis. Selama dia akan ada, manusia tidak akan pernah berani berpikir untuk meluncurkan serangan balasan. Pada saat ini, Kaisar Dewa Iblis ke-6 ini sudah berusia dan lebih dari 700 tahun, memasuki periode paling kuat dalam hidupnya. Siapa yang mengira dia akan muncul hari ini di depan pegunungan pengusir iblis? Tidak heran jika iblis akan datang dengan pasukan yang begitu besar dan formasi mereka akan begitu teratur. Ada satu alasan untuk ini, Kaisar Absolut mereka memimpin mereka. Dengar, manusia dari pegunungan iblis. Serahkan makhluk yang memiliki tiga kepala di kotamu, atau aku hancurkan semuanya dengan sekejap. Suara lembut dan menyenangkan, yang bahkan bisa digambarkan sebagai jelas dan merdu, seolah-olah berasal dari naga yang melantunkan mantra, bergema. Tepat di tengah pilar cahaya keemasan gelap ini, siluet perlahan muncul. Dia bergerak tanpa tergesa-gesa, dengan kecepatan teratur. Setiap langkahnya stabil, seolah-olah dia sedang berjalan di tanah. Siluetnya yang seperti manusia tampaknya tidak begitu tinggi, memiliki tinggi sekitar 1,9 meter. Rambut hitam yang menjulur ke punggungnya membentuk semacam air terjun melingkar. Jubah hitam panjangnya yang cantik memiliki kilau ungu samar di atasnya. Kulitnya tampak sangat putih, dan sepasang mata birunya tampak dipenuhi dengan cahaya bintang yang datang langsung dari alam semesta. Setiap langkah yang diambilnya tidak menghasilkan suara apapun. Semua lingkungan benar-benar sunyi, tetapi semua orang di pegunungan pengusir iblis merasa seolah-olah dihancurkan oleh meteorit yang jatuh dari langit. Yang mengejutkan, tidak ada yang bisa mengumpulkan keinginan untuk berperang. Tekanan ini mencapai keberadaan terdalam setiap orang. Menghadapi kaisar dewa iblis ini, ketakutan semua orang muncul dari lubuk hati mereka. Itu terlalu kuat, sampai-sampai tidak ada yang bisa mempertahankan tekadnya. Bahkan tutua dari langkah ke-9, Sheng Yue, adalah sama merasa ketakutan. Di sisi Long Hao Shen, tubuh keyer gemetar hebat, sedikit deniat membunuh yang tak henti-hentinya terpancar dari tubuhnya. Long Hao Shen sangat khawatir, segera memikirkan alasannya. Sudah pasti aura kaisar dewa iblis telah merangsang belati samsara di tubuhnya. Jika kaisar dewa iblis menemukan keberadaan belati samsara, keyer tidak akan pernah bisa melawannya. Memiliki ketakutan ini di dalam hatinya, saat ini Long Hao Shen tidak ragu-ragu. Menarik keyer ke dalam pelukannya, dan memeluknya erat-erat, dia melepaskan energi spiritual internalnya, mencoba menutupi tubuh keyer dengan itu selengkap mungkin. Tetapi yang aneh adalah bahwa ketakutan yang dirasakan Long Hao Shen tampaknya jauh lebih lemah daripada ketakutan yang dialami orang lain. Melihat kaisar dewa iblis maju selangkah demi selangkah, ketakutan dalam dirinya malah kalah dengan rasa ingin tahunya. Semua sahabat di sisinya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk tetap sadar, karena dia masih memiliki energi untuk menahan keyer, membantunya menahan kegelisahan belati samsara. Wajah Feng Xiu sangat tampan, tidak memiliki cacat sama sekali. Tapi ketampanan ini benar-benar berbeda dari Long Hao Shen. Wajah tampan kaisar dewa iblis ini membawa kebanggaan yang tak tertandingi. Memiliki kehadiran iblis yang mutlak, penampilannya tidak diragukan lagi menakjubkan. Pegunungan pengusir iblis dihiasi dengan kehadiranmu yang terhormat, kaisar dewa iblis. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi kota kami. Setelah Sheng Yue mengambil satu langkah melintasi dinding, dia tiba-tiba sudah berada di udara. Terlepas dari ketakutan yang benar-benar memenuhi hatinya, dia melakukannya, karena satu-satunya yang mampu menghadapi kaisar dewa iblis di seluruh celah gunung pengusir iblis adalah dia. Di punggung kaisar dewa iblis, pilar cahaya mengerikan yang mencapai diameter 5 km berkilauan. Patung naga hitam raksasa di atasnya adalah sosoknya yang terlihat dari belakang. Kamu adalah kepala kuil asasin saat ini. Suara Feng Xiu sama menyenangkannya seperti sebelumnya, tanpa agresivitas sedikitpun. Itu benar, nama tetua ini adalah Sheng Yue. Di punggung Sheng Yue, belati abu-abu besar berkilauan, aura tajam meledak darinya, menghentikan aura yang dilepaskan oleh kaisar dewa iblis ke arah mereka. Tetapi semua orang di sampingnya dapat melihat bahwa aura yang meledak dari Sheng Yue hanya menyebar ke area seluas 10 meter. Ini adalah seberapa jelas jarak antara kaisar dewa iblis dan dia. Kamu mendengar kata-kataku yang bermartabat. Adapun masalah melenyapkan kalian manusia, atau tidak, saya tidak terburu-buru. Dari sudut pandang saya yang bermartabat, kalian tidak lebih dari ternak yang saya pelihara. Semuanya akan dilakukan seperti yang saya katakan sebelumnya, jika saya menemukan hal yang saya cari, saya akan mempertimbangkan untuk melepaskan kota pengusir-pengusir iblis. Mata Sheng Yue dipenuhi dengan ekspresi gelisah. Dia sepenuhnya menyadari seberapa lebar jarak yang ada antara kaisar dewa iblis dan dirinya sendiri, tetapi dalam keadaan seperti itu, dapatkah mereka benar-benar berkompromi. Di tembok kota, setidaknya lusinan penampilan terfokus pada Long Hao Shen. Makhluk berkepala tiga, mungkinkah dia berbicara tentang tunggangan Long Hao Shen? Tapi itu hanya binatang ajaib dari langkah ke-enam. Bagaimana itu bisa mendapatkan perhatian dari keberadaan seperti kaisar dewa iblis? Kaisar dewa iblis menunjukkan senyum jahat, kaisar yang bermartabat ini akan memberimu waktu 10 detik. Jika 10 detik kemudian, saya tidak punya jawaban, hari ini akan menjadi hari terakhir dari pegunungan pengusir iblis Anda. Huh, tiba-tiba Seng Yue basah oleh keringat. Dia tahu bahwa jika dia memenuhi persyaratan ini, dia tidak akan pernah bisa berdiri tegak di aliansi kuil lagi. Tetapi jika tidak, 100 ribu militer dan warga sipil serta fondasi kuil asasin sangat mungkin akan musnah sepenuhnya. Itu adalah keputusan yang sulit untuk dibuat dan aura mengesankan yang meledak dari tubuh Seng Yue berfluktuasi tidak stabil sebagai reaksi terhadap konflik batinnya. 9. Tiba-tiba, beberapa kata ringan bergema yang mulia benar-benar punya cukup banyak waktu untuk bersantai. Hanya saja, jika Anda ingin menghancurkan pegunungan pengusir iblis kami, saya khawatir bahkan Anda harus mempertimbangkannya secara menyeluruh. Suara tiba-tiba ini terdengar agak tua, tetapi cukup santai. Detik berikutnya, 6 pancaran tiba-tiba meledak dan melesat dengan keras dari depan pegunungan pengusir iblis. Di antara 6 pancaran, 2 berwarna emas, 1 berwarna ungu, 1 berwarna putih susu dan 2 yang terakhir berwarna hijau dan merah. Cahaya mereka saling memantulkan di langit, dan meskipun itu jauh dari mencapai tingkat teror pilar Dewa Iblis Kaisar Dewa Iblis, dalam sekejap 6 pancaran ini melonjak di langit, semua kekuatan mengerikan yang menutupi seluruh kota pengusir iblis menghilang. Di sebelah tembok kota, semua orang membuka mulut dan terengah-engah. Pada titik tertentu, di bawah pegunungan pengusir iblis, 6 orang muncul. Sekarang, ke-6nya didorong ke langit, dikelilingi oleh pancaran masing-masing dan menghadapi Kaisar Dewa Iblis. Melihat mereka muncul, Kaisar Dewa Iblis berhenti dalam permainan menghitungnya, wajahnya tampak cukup menyeramkan. Sepertinya kamu, orang tua, masih hidup. Apakah kamu benar-benar percaya Kaisar ini tidak akan berani membunuhmu? Kaisar Dewa Iblis menyatakan dengan dingin. Di depannya, suara tua itu terus berbicara, menjadi orang pertama di bawah surga, yang mulia secara alami akan berani. Mengapa dia tidak? Hanya saja, dalam hal usia, kita jauh lebih rendah dari yang mulia. Kata-kata, orang tua, tidak dapat diterima. Pada saat itu, enam siluet telah naik di atas tembok kota, dan kekuatan penindas yang menghancurkan bumi segera diblokir. Seorang ksatria yang mengenakan baju besi orannya yang mempesona ada di depan. Ksatria ini memiliki perawakan yang tinggi dan mengesankan, dan termasuk kepalanya, seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi. Di tangan kirinya, dia membawa perisai berwarna orannya, dan di tangan kanannya ada pisau besar yang memantulkan pancaran sinar matahari. Sembilan gumpalan cahaya diterangi di seluruh tubuh pedang besar itu, membawa ke cemerlangan sembilan matahari kecil. Yang paling mencengangkan adalah tunggangan di bawahnya. Itu adalah naga merah asli, melebihi ukuran 50 meter, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya merah menyala. Dan yang lebih mencengangkan, aura naga merah ini bergabung dengan teman lapis baja orannya dengan sempurna. Di sisi ksatria adalah seorang pejuang bahkan melebihi dia dalam keagungan. Mengenakan baju besi biru ungu juga menutupi seluruh tubuhnya, tingginya melebihi 2,2 meter, kedua bahunya sangat lebar. Bahkan jika dia sebagian disembunyikan oleh baju besinya, dia masih bisa membuat siapapun merasa bahwa kekuatannya cukup menakutkan untuk merobek langit dan bumi. Senjata di tangan kirinya adalah kapak merah berdarah yang tidak biasa sedangkan yang ada di tangan kanannya adalah kapak biru ungu yang sangat besar. Jika seseorang menggambarkan kesan yang diberikan penampilan ini kepadanya, kata pemberani akan menjadi yang paling cocok. Di sisi lain ksatria itu ada siluet berwarna hitam yang tidak menentu, yang bentuknya tidak bisa dilihat dengan jelas sama sekali. Tapi itu memberikan kesan yang sangat menyeramkan dan tajam. Udara yang mengelilingi pancarannya terus-menerus dipenuhi dengan retakan hitam. Keenamnya disusun dalam formasi dua baris yang terdiri dari tiga di antaranya di depan dan tiga lainnya di belakang. Yang mengejutkan, tiga orang di belakang semuanya wanita yang dapat dikenali dari pakaian yang mereka kenakan meskipun mereka mengenakan jubah ajaib membuat penampilan mereka tidak jelas. Wanita di tengah mengenakan gaun putih bersih mengenakan desain malaikat emas bersayap dua di bagian belakang gaunnya jubah suci ini adalah simbol dari hilir tertinggi. Paus tertinggi saat ini berpakaian seperti ini dan dibandingkan dengan wanita ini paus tertinggi hanya dapat dikatakan memiliki mahkota kerajaan sebagai tambahan dan tidak lebih. Di tangannya, orang suci ini memegang tongkat kerajaan besar dengan panjang lebih dari tiga meter. Itu tampak seperti cabang pohon, tetapi itu benar-benar tongkat putih bersih seperti batu giyok. Di atasnya tumbuh dua buah berwarna emas ringan. Di sisi kiri orang suci ini ada seorang wanita yang mengenakan gaun emas memancarkan kemegahan emas di sekelilingnya. Esensi cahaya pamungkas yang kaya muncul dan pancaran dari tubuhnya menerangi seluruh pegunungan pengusir iblis. Tapi yang paling aneh adalah semua cahaya yang dilepaskan tubuhnya tidak menyilaukan sama sekali. Di pegunungan pengusir iblis yang dipenuhi dengan rasa takut, perasaan kehangatan musim semi dibawa ke atas semua orang. Tongkatnya tampak sangat alami di tangannya, memiliki warna emas yang sama, dengan enam permata seukuran kepalan tangan yang ditaburkan di puncaknya. Meskipun dia tidak memiliki tanda-tanda lahiriahnya, semua orang bisa menebak bahwa dia adalah orang dari langkah kesembilan ilahi. Di sisi lain orang suci itu ada wanita lain mengenakan jubah biru. Di punggungnya, kilau biru samar-samar terlihat. Dan di sekitar tubuhnya, sebuah gerbang seukuran pintu emas melepaskan kecemerlangan yang fantastis. Seorang guru spiritual terhubung dengan pesawat yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mencapai langkah kesembilan, ini adalah panggilan paling misterius di dalam enam kuil besar dan jenis orang yang paling tidak terduga. Orang-orang yang naik ke langit, menghadapi kaisar dewa iblis, secara tak terduga adalah enam orang dari langkah kesembilan. Orang-orang di pegunungan pengusir iblis yang sebelumnya telah ditekan sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa bernapas segera memiliki momentum yang baik. Seng Yue melayang ke sisi mereka, matanya membawa ekspresi bingung, kalian. Kalian adalah pembunuh dewa iblis. Jadi rumor itu benar, kamu sebenarnya masih hidup. Guru spiritual yang mengenakan jubah biru yang mempesona menoleh untuk melirik Seng Yue, bertanya sambil tersenyum, anak muda, jika kita benar-benar mati, bagaimana mungkin kaisar dewa iblis tetap diam? Kaisar dewa iblis mendengus dingin, apakah Anda memiliki tekad untuk menghadapi kaisar ini hari ini? Suara tuak satria itu terdengar sekali lagi, saat dia menjawab dengan tidak antusias, kami tentu saja tidak menginginkannya. Bagaimanapun, kami tidak memiliki kepastian bahwa kami akan dapat membunuh yang mulia, tetapi yang mulia juga harus jelas tentang fakta bahwa kami memiliki setidaknya 20% kesempatan untuk membawa yang mulia keluar bersama kami, dan peluang 30% untuk menimbulkan kerusakan serius kepada Anda. Jika yang mulia memiliki tekad untuk menghapus gunung pengusir iblis kami, kami manusia tidak akan ragu untuk melepaskan seribu tahun-tahun kekuasaan kita selamatkan, membiarkan perang suci melawan iblis terungkap. Dan kamu, iblis, belum tentu menjadi pemenang terakhirnya. 20% kepastian untuk menjatuhkan kaisar dewa iblis sendirian. Jumlah ini terdengar sangat lemah. Tapi mendengarnya, para perwira dan prajurit dari pegunungan pengusir iblis terguncang secara berlebihan. Keberadaan macam apa kaisar dewa iblis itu? Itu adalah musuh mereka yang tak terkalahkan, tetapi enam manusia di depan mata mereka sebenarnya memiliki peluang untuk menjatuhkannya sendiri. Mereka hanya bisa menjadi sangat kuat. Yang mengejutkan semua orang, kaisar dewa iblis berdiri diam, menunjukkan pikiran yang merenung. Dari detail kecil ini, dapat dilihat bahwa kaisar dewa iblis memiliki ketakutan untuk melawan enam orang ini. Terlepas dari kenyataan bahwa kepastian 20% tidak terlalu tinggi, jika dia meninggal tiba-tiba, pukulan yang ditimbulkan ke sisi iblis tidak akan ada bandingannya. Selama seribu tahun terakhir, perkembangan enam kuil besar manusia dengan cepat, dan iblis sudah mengalami kesulitan untuk melawan manusia selama perang besar. Yang terpenting, manusia memiliki sejumlah besar senjata ajaib yang memiliki kekuatan membunuh yang besar terhadap iblis. Meskipun manusia masih tidak dapat melawan iblis dengan pijakan yang sama, jika manusia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga, mengabaikan yang lainnya, pihak iblis belum tentu memiliki keuntungan sebesar itu. Selanjutnya, iblis sangat bergantung pada satu kekuatan, dan jika kaisar dewa iblis yang memegangnya mati sampai kedatangan kaisar dewa iblis generasi berikutnya, pihak iblis akan benar-benar tidak dapat berkoordinasi. Keadaan ini membuat kaisar dewa iblis tidak punya pilihan selain mempertimbangkan masalah ini. Bahkan jika lawan-lawannya hanya memiliki peluang 10%, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu dengan gegabu. Yah, akhirnya kita bisa dianggap kenalan masa dulu kaisar ini bersedia memberimu wajah, dan akan menggunakan kekuatan ilahi untuk menjelajahi pegunungan pengusir iblis. Anda seharusnya tidak menghentikan saya dalam melakukan ini. Jika saya tidak dapat menemukan hal yang saya cari, saya akan berbalik dan pergi. Tetapi jika saya menemukannya, Anda harus menyerahkannya, dan saya tidak akan menyerang Anda. Jika tidak, bahkan jika kaisar ini memiliki harga yang harus dibayar untuk itu, dia pasti akan merobohkan semuanya. Suara kaisar dewa iblis tenang, dan jelas dingin, tetapi mendengarkannya, enam pembunuh dewa iblis manusia merasa sangat terguncang. Dibandingkan dengan kaisar dewa iblis yang merasakan ketakutan yang menahan terhadap mereka, mereka merasa setidaknya sepuluh kali lebih takut padanya. Di antara manusia, mereka adalah satu-satunya yang mungkin bisa bersaing melawan kaisar dewa iblis saat ini. Jika mereka mati di pegunungan pengusir iblis tanpa menimbulkan kerusakan serius pada kaisar dewa iblis, tidak ada manusia di celah gunung yang mungkin dapat memblokir serangan kepala iblis. Benar-benar akhir yang tidak menguntungkan kedua belah pihak, manusia dan iblis sama-sama tidak mau melihatnya sampai pada hal ini. Itu hanya akan berakhir sebagai perang sampai pemusnahan total salah satu dari kedua belah pihak. Enam pembunuh dewa iblis menjadi diam. Cahaya keemasan samar menyebar ke seluruh tubuh ksatria, menyelimuti mereka berenam di dalamnya seolah-olah mereka berencana untuk mendiskusikan situasi di antara mereka sendiri. Sebelumnya kemudian, ksatria yang bertindak sebagai kepala mereka menjawab kepadanya, Oke, tolong cari itu, yang mulia. Kami tidak akan mengganggu Anda apapun yang terjadi. Mereka tidak tahu apa yang dicari kaisar dewa iblis, tetapi jika pegunungan pengusir iblis benar-benar memiliki benda yang dia cari ini, tidak akan terlambat untuk memutuskan apakah akan menyerahkannya kepadanya atau tidak. Sebaliknya, jika kaisar dewa iblis tidak menemukan apapun, bahaya yang dihadapi mereka secara alami akan diselesaikan tanpa perlawanan. Tidak ada manusia lain yang memahami kaisar dewa iblis lebih baik dari mereka. Kaisar iblis ini setidaknya mementingkan reputasinya. Dia tidak akan pernah tega membiarkan martabatnya tersinggung. Kaisar dewa iblis mendengus dingin, dan sesaat kemudian, hitam di langit menyebar lagi. Seluruh langit di atas gunung pengusir iblis menjadi hitam, dan fluktuasi kekuatan mental yang tak berbentuk muncul tiba-tiba, menutupi setiap sudut pegunungan pengusir iblis seperti hembusan hujan. Long Hao Shen segera merasa seolah-olah dia telah diselimuti lautan tanpa batas, seolah-olah kekuatan mental yang besar itu menghancurkannya terbuka. Di tengah energi yang sangat besar dan tak terbatas ini, dia merasa seolah-olah dia menghilang. Dan semua orang merasakan hal yang sama seperti Long Hao Shen. Wajah mereka menjadi pucat, ini adalah tingkat yang menakutkan yang dicapai oleh kekuatan energi mentalnya. Tiba-tiba, Long Hao Shen merasakan seluruh tubuhnya menyala, dan segera, 3000 unit energi internalnya mengalir keluar dengan liar, mengikuti orbit yang aneh. Di dahinya, jejak cahaya muncul samar-samar. Itu bukan yang ungu, melainkan yang emas. Perhatian orang-orang di sekitar terfokus pada kaisar dewa iblis dan enam pembunuh dewa iblis jadi tentu saja, tidak ada yang memperhatikan perubahan ini pada tubuh Long Hao Shen. Tapi wajah Long Hao Shen sangat berubah. Dia bisa merasakan bahwa justru Hao Iwe yang meminjam kekuatannya. Memikirkan fakta bahwa kaisar dewa iblis sedang mencari binatang ajaib berkepala tiga, Long Hao Shen diam-diam merasa kewalahan dengan kengerian. Mungkinkah penguasa iblis ini benar-benar mencari Hao Iwe? Mungkinkah penguasa iblis ini benar-benar mencari Hao Iwe?